DPR menilai peran pihak akademisi cukup signifikan dalam proses pembentukan undang-undang. DPR RI pun mengapresiasi kepedulian mahasiswa terhadap pembentukan undang-undang di Indonesia. Ditemui dalam rapat dengar pendapat umum dengan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta beberapa waktu lalu, anggota Komisi 3 DPR RI Saiful Bahri Furai mengatakan pertemuan antara legislator dengan mahasiswa dan akademisi merupakan momen penting dalam proses legal drafting. Dirinya pun mengapresiasi mahasiswa secara berani menyampaikan pemikiran sebagai mahasiswa secara langsung kepada Komisi 3. Banyak sekali masukan dari mereka antara lain tentang draft kitab undang-undang hukum pidana maupun amandemen konstitusi negara. Ini sangat baik untuk bentuk negara hukum ini ke depan. Anggota Komisi 3 DPR RI TB Sumanjaya melihat adanya antusiasme dari mahasiswa untuk menyampaikan pendapat kepada DPR serta menyoroti beberapa pasal seperti RUU KUHP dan perjanjian antara TNI dan Polri untuk penanganan kerusuhan sosial. Menurut Sumanjaya, mahasiswa tertarik untuk bertanya mengenai rancangan KUHP yang baru karena KUHP selama ini dijadikan dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 yang saat ini dirasakan kurang relevan dengan keadaan Indonesia. Tadi kami dijelaskan bahwa kami lebih mengajak kepada fungsi DPR dan sekaligus juga hasil dari perubahan Undang-Undang Dasar. Alda dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan.